Menu catering kita hari ini bisa banget jadi inspirasi bisnis buat temen-temen semuanya yang mau Ini untuk persatu sosis, ini kosnya 2000 rupiah Halo semuanya sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gue William Semoga temen-temen semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat Sahabat Koko Kuliner semuanya, hari ini gue dapat kepercayaan lagi dari salah seorang Sahabat Koko Kuliner yang ingin melakukan catering donasi Catering donasi kali ini kita dapatkan dari Bapak Kenneth Herlambang Yang dimana sudah beberapa kali melakukan catering donasi melalui gue dan tim Dan untuk donasi kali ini dalam rangka merayakan hari ulang tahun ayah tercinta yang ke-74 Yaitu Bapak Widiyanto Yang pastinya sebelum kita masak-masak hari ini Gue turut bersuka cita dan juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi ayah anda Bapak Kenneth Semoga ayah anda diberikan kesehatan dan kebahagiaan yang melimpa-limpa Amin Nah temen-temen semuanya untuk catering kali ini akan kita kirimkan kedua lokasi Yang pertama ada Pantiasuan Holy Angel dan yang kedua ada Pantilansia Santana Nah dengan total pack 160 dan dengan budget 20.000 rupiah per porsinya Total omset kita dari catering hari ini adalah sebesar 3.200.000 rupiah 20.000 ya murah sekali Menu apa yang akan gue bikin hari ini yang pastinya gue hari ini bakal bikin menu ya Simple banget menu catering kita hari ini bisa banget jadi inspirasi bisnis buat temen-temen semuanya yang mau jualan Rice ball Jadi hari ini kita bakal bikin rice ball Yang dimana nanti isinya ada Nasi putih Yang selanjutnya ada saute mix vegetable Dan yang terakhir ada Tumis sosis premium bumbu bawang Sekarang kita langsung aja lanjut ke dapur untuk nyelesaikan catering hari ini Let's go Temen-temen semuanya kita bakal mulai dari masak saute mix vegetable Untuk semua menu catering kita hari ini resepnya secara detail gue tulis di kolom deskripsi Jadi temen-temen semuanya gak usah worry Kalian yang mau ngereguk tinggal ikutin aja ya temen-temen Pasti kalian semua bisa bikin dengan kualitas dan rasa yang sama Nah sebelum gue masak gue mau kasih tau dulu Kalau yang gue pake ini adalah mix vegetable 3 ways Dia biasanya ada 2 jenis Ada yang 3 ways ada yang 4 ways Kalau yang 3 ways kayak gue pake ini Dia isinya jagung, kacang polong sama wortel ya Kalau yang 4 ways biasanya ada tambahan bucis Yang biasanya kita temuin di restoran-restoran stick ya temen-temen semuanya Nah jadi langsung aja Ini ada minyak sedikit banget ya yang gue pake ya Terus masuk margarin Margarin udah masuk Ya gak usah nunggu melt banget Kita masukin bawang putih Kita tumis dulu sampe wangi Bawang putih Hmm, bawang putih sekali ya Margarin ketemu sama bawang putih Itu udah ngeblend banget Oke ya, yang penting aromanya udah keluar Udah enak, wangi Jangan sampe gosong Bombay masuk Luar biasa ya Wangi Untuk bombay sendiri ini gue potong kotak-kotak kecil ya temen-temen semuanya Tapi kalo potongan sih sebenernya kembali ke selera masing-masing aja ya Bombaynya udah kita tumis-tumis Kurang lebih 10 menit ya Sampai aromanya bener-bener keluar Terutama si bombay Sekarang kita udah boleh masukin Mixed vegetable-nya ya Wow Oke, ini mixed vegetable-nya dalam kondisi Setengah frozen Kemalem sebelum closing Kita keluarin, kita taruh di kulkas ya Nah, temen-temen udah masuk mixed vegetable ya Temen-temen semuanya masing mixed vegetable itu harus agak hati-hati ya Karena tricky Biasanya mixed vegetable itu udah ada sedikit rasa asin Terus juga rasa yang dominan malah manis gue bilang ya Jadi untuk meng-seasoning si sauté mixed vegetable ini gak perlu berlebihan temen-temen ya Gue pake kurang lebih 6 kg mixed vegetable Temen-temen liat ya, gue seasoning Macin 3 sendok Gula gue gak pake karena ini udah cukup sedikit asin dan manisnya dominan ya Jadi kalau kita tambahin seasoning berlebihan rasanya jadi agak aneh lah ya Karena dia komposisi jagungnya agak banyak Terus ini ada mixed seasoning Gue cuma pake 2 sendok untuk takaran 6 kg Jadi kayak cuma ngasih sedikit rasa-rasa asin aja ya Dan yang paling terakhir disini ada minyak wijen Bumbu-bumbu gue sesimpel ini aja temen-temen ya Jadi 2 sendok mixed seasoning Macin sama minyak wijen Sebenernya gak di apa-apain pun ya Kayak cuma kondimen Tadi kita masukin, kita kumis dengan masukin mixed vegetable Biasanya restoran-restoran steak malah cuma begitu aja Jadi intinya cuma mixed vegetable di kumis ya Gak pake bumbu, gak pake apa-apa Nah ini kenapa gue masukin bumbu Biar dia masih ada sedikit rasa yang beda lah gitu ya Jadi gak cuma mixed vegetable yang umum Terus di kumis-kumis gitu ya Jadi masih ada rasanya, masih ada gurihnya gitu ya Nah kurang lebih seperti ini Bikin saute mixed vegetable temen-temen ya Sangat-sangat mudah Ini akan kita masak Mungkin sekitar 15 menit dengan api besar Yang pastinya untuk mempanaskan si mixed vegetable ini Karena kan mereka frozen ya Jadi ada konten air yang cukup tinggi Kita mau ngabisin konten airnya Yang pastinya juga bikin sayurannya jadi panas Oke Kita ketemu temen-temen kurang lebih 15 menit lagi dari sekarang Terima kasih Oke teman-teman semuanya, ini dia udah jadi ya soté Miss Piggy Table kita Super, super simple ya Dan sekarang pastinya seperti biasa sebelum kita sajiin makanannya Kita bakal tes uji kelayakan, anjay ya Kita bakal coba dulu Miss Piggy Table-nya Seperti yang gue bilang, pada dasarnya Miss Piggy Table ini udah ada sedikit rasanya ya Jadi gue cuma nambahin sedikit seasoning, mecin, dan minyak wijen ya Ini menurut gue rasanya udah cukup Mereka punya rasa manis yang dominan pastinya Ini paling begini aja lah soté Miss Piggy Table sesimpel ini teman-teman Sekarang kita langsung aja lanjut ke menu berikutnya, let's go Nah teman-teman kita bakal lanjut ke menu berikutnya Yaitu tumis sosis premium bumbu bawang ya For sure bahan-bahannya simple Nanti bener-bener rasa yang dominan dari sosis kita ini adalah aroma garlic ya Atau bawang putih Di sini yang paling utama adalah kualitas sosis ya teman-teman Kualitas sosis menentukan rasa makanan yang bakal teman-teman jual Karena memang nasi putih sama Miss Piggy Table adalah makanan yang simple sekali Nasi dan sayur Nah ini adalah proteinnya, ini adalah ujung tombaknya Di sini gue pakai koktel sosis biar bentuknya cantik nantinya Dia kecil-kecil seperti ini ya Ukurannya kurang lebih persis satu jempol ya Kecil sekali Dan teman-teman tau ini modalnya berapa? Ini untuk per satu sosis, ini costnya Rp. 2.000 Nanti per satu porsi kita kasih tiga ya Jadi modal buat sosisnya aja belum dimasak udah Rp. 6.000 ya Ini sosis premium ya mungkin teman-teman yang biasa makan sosis pasti biasa banget sama brand-brand sosis besar yang rasanya memang enak Ya kalau buat teman-teman yang nantinya jualannya di pinggir jalan atau buat jualan online Atau jualan di SD SD yang enggak terlalu mewah gitu ya Ya boleh lah pakai mungkin sosis yang harganya modal Rp. 1.500 Terus apa namanya segede gini Terus sosis yang murah-murah meriah lah ya Tapi gue prefer menggunakan yang seperti ini karena dari segi kualitas dan kesehatan mungkin jauh lebih baik ya Ini gue beli pun dengan harga grosir ya Beli supplier loh Jadi kalau teman-teman beli di luar sosis cocktail biasanya sih harganya menurut gue cukup mahal ya Apalagi kalau belinya di supermarket ya harganya ini mahal ya Karena ini biasa kita kenal dengan sosis cocktail atau breakfast sosis yang biasa kita temuin di breakfast-breakfast cocktail ya Nah sebelum kita tumis-tumis ya Ini gue bakal ngerebus dulu si sosisnya Jadi dengan air ya Terus kita masukin bawang putih Kurang lebih 1 sendok makan biar dia wangi Oke Dan kita udah boleh langsung masukin sosisnya ya Sosisnya ini akan kita rebus Kurang lebih selama 10 menit ya Sampai dia cukup mekar nanti si sosisnya Nah oke Sudah ketemu 10 menit lagi dari sekarang Nah teman-teman Sudah kita rebus ya kurang lebih selama 10 menit Dan teman-teman semuanya bisa lihat ya Kalau kita rebus kan yang pastinya dia panasnya bakal lebih nyeluruh Terus juga sosisnya jadi mekar tuh Kalau kita tumis sampai mekar kayak gini Wah lama banget ya Oke jadi solusinya yang terbaik Kalau dengan catatan kita bikin porsi yang sangat besar ya Kayak gini ya Nah ini udah kita tumis Wah cantik banget sosisnya Ini penampakan sosisnya teman-teman ya Cantik banget Sekarang kita bakal lanjut ke proses berikutnya Yaitu proses penumbisan si sosis ini ya Langsung aja teman-teman ya Minyak secukupnya aja Buat numis-numis aja Oke Minyak udah masuk Bawang buki ya Mantap wangi banget Ya jangan sampai gosong seperti biasa Hmm udah cukup wangi ya Bombay Bombaynya kita slice Daun bawang Alright Ya cantik banget Teman-teman bisa lihat dari warnanya Tuh campuran Bombay Bawang putih Daun bawang ya Semuanya legit Ya kelihatannya Komposisi warnanya cantik Nah Sekarang sudah seperti ini ya Jangan sampai matang banget ya Ini udah boleh kita masukin Sosis yang tadi udah kita rebus Langsung aja Alright Alright Sosis mahal gak pernah salah Rasanya pasti gokil ya Sudah masuk sosis Kita nyalain lagi Oke Kita masukin mecin ya Obat ganteng Kita masukin Dua sendok Wah gokil Sama yang terakhir Minyak hujan Kira-kira aja ya Nah kita gak masukin seasoning apapun Di dalam sini Karena pada dasarnya Si sosisnya udah punya rasa asin Udah punya rasa gurih Komposisi rasanya udah enak sekali ya Kita cuma nambahin bawang-bawangan aja Biar dia jadi lebih Flavorful ya Nah kurang lebih seperti ini Ya sebenarnya ini udah matang nih Kayak gini aja ya Yang pastinya gue cuma tinggal matangin si Bawang-bawangannya aja Kalau untuk konsistensi dan tekstur Terserah teman-teman Apakah teman-teman mau Bombay-nya masih ada crunchy-crunchy-nya Atau bener-bener Menjadi Caramelize Menyatu dengan si sosis ya Pada intinya Sosis kita udah jadi Tumis sosis bumbu bawang Sebanyak 160 porsi Tandanya Semua menu catering kita hari ini udah selesai Super duper simple ya Langsung aja kita lanjut ke depan Untuk nyelesaikan catering hari ini Let's go Oke sahabat Koko kuliner semuanya udah beres catering kita hari ini sebanyak 160 porsi Tinggal packing-packing aja Sekarang yuk kita lihat Bareng-bareng Ini dia hasil Setup catering kita dengan harga 20 ribu rupiah Per porsinya ya Nah teman-teman bisa lihat Disini ada sosis Sosisnya 3 piece Seperti yang gue bilang Terus juga ada Sotemis vegetable Ini per porsinya kurang lebih 50 gram Untuk si mis vegetable-nya aja Di luar kondimen Seperti bombay, bawang, dan Selain sebagainya ya Nah simple banget kan menunya Seperti yang gue bilang ke kalian semua Menu ini bisa banget jadi Inspirasi buat kalian semua Yang mau jualan di kantin sekolah Jualan rice ball-rice ball Yang murah meriah ya Sekali lagi Ini Dengan harga 20 ribu rupiah Teman-teman Kalau mau gue jabarin ya Ini gue jabarin costnya aja ya Si bowl ini harganya 1.500 per satu piece-nya ya Terus juga mis vegetable Ini satu porsi 50 gram Dengan proses masak Dan lain sebagainya Kita tarik rata aja Itu costnya sekitar 4.000 rupiah ya Udah 5.500 Terus ini sosisnya Satu piece ya Satu piece itu modalnya 2.000 rupiah teman-teman ya 2.000 rupiah Kali 3 6.000 Sama ongkos masak Kita buletin aja ke 7.500 lah Itu dikit banget ya 7.500 Ditambah sama berapa tadi 5.500 Udah 13.000 Di luar nasi ya Nasi kita anggap aja 4.000 Jadi udah Costnya sekitar 17.000 18.000 rupiah ya Teman-teman anggaplah 17.000 Jadi untungnya Per porsi Cuman sekitar 10% ya Atau 2.000 sampai dengan 3.000 rupiah ya Nah tapi ini dengan catatan Kita pakai sosis yang benar-benar Premium ya Yang benar-benar biasanya Hotel-hotel pakai Untuk breakfast Enak Sosisnya sangat berdaging Dan gue jamin Ini Puas ya makannya Kurang lebih seperti ini aja sih Setup menu kita Dengan harga 20.000 rupiah Per porsinya Teman-teman semuanya Kita langsung aja Lanjut ke lokasi Yang udah gue sebutkan Di awal video Let's go Kok kamu tau makanan Ya kan setelah hari Kalau ini Apa ini kan Bawa makanan Silahkan Opa aja nih Opa-opa Ini kamu yang paling berat Kita udah sampe Di Pantai Holy Angel Terus kebetulan hari ini Suster kepalanya Ulang tahun Teman-teman Jadi gue beliin cake Buat Susterosa Ini buat kalian Kue Mana Susterosa Ada Selamat sore Selamat sore Sehat Sehat Selalu Ada Masih ada 31 Opa Selamat sore Semua Halo Sudah ya Opa Selamat menikmati Terima kasih Tuhan memberkati Tidak usah Yang penting Opa-opa pada Senang semua makan Terima kasih ya Mari Tuhan berkati Udah selesai Kita nurunin 160 Porsi 60 ke Holy Angel 100 ke Santana Dengan menu yang Super simple Teman-teman semuanya Kita udah selesai Nurunin Terus juga happy banget Hari ini jalanan Gak begitu macet Kita Total keberangkatan 2 jam Tadi mulai jalan Jam 2 Sekarang jam 4 sore Pas ya 2 jam Kedua lokasi Karena yang Santana ini Kan jauh banget ya Di Teluk Gong Dari gue di Bekasi Ya jauh sekali Itu ya teman-teman Dan pastinya juga Gue terima kasih banyak Sama Pak Kenneth Dan keluarga Yang sudah memberikan Kepercayaan kepada Gue dan tim Semoga berkat ini Menjadi berkat balik Bagi Keluarga Bapak Ken Dan pastinya Ayah Anda Yang sedang berulang tahun Semoga video ini Juga bermanfaat Buat teman-teman Koko Kulin Yang semuanya Menjadi inspirasi Dan pengetahuan baru Yang pastinya Menjadi ide usaha Yang bisa memberkati Kita semua Gue mau Pamit dulu Sampai jumpa lagi Di video dan episode berikutnya Sehat selalu Tuhan memberkati Bye Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi